Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan studi kita kristalisasi dan kita masuk ke dalam kitab sepanya, tadi kecil, yang hanya 3 pasal. Jadi kita ambil satu tema saja hari ini, ya untuk kitab sepanya. Nah, disini karena jelas terlihat dari kitab ini bahwa Tuhan mengambil keputusan untuk menghakimi seluruh bumi, ya. Kalau ini dikatakan saya bacakan ini, bahkan dikatakan sebab keputusan ayat pasal 3, ayat yang kebagian, atau ini kita dari pasal 1 lah. Kita katakan disini, ayat 2, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Artinya, melalui nebi icapannya, bahwa Tuhan akan menghakimi seluruh bumi, seluruh bangsa-bangsa. Bahkan disini dikatakan, sebab, pasal 3, Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geranku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu-ku. Jadi penghakiman Tuhan dalam kitab sepanya ini jelas adalah seluruh bumi. Itu pertama, ya. Tapi kita harus mengerti, penghakiman Tuhan itu sesuai dengan definisi dari Jesaya 26.9, mengatakan, apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi artinya maksud Tuhan menghakimi, selain memang penghukuman, tapi ada sisi lain yaitu pemulihan di mana maksudnya supaya seluruh bumi belajar mengenal apa yang benar. Yang berikutnya, yang berikutnya kita melihat bahwa disini Israel juga ya, di jaman Jefanya ini, ini hanya tinggal kerajaan Jehuda ya, dan ini raja di mana Jefanya ini melayani, itu adalah Raja Yosia. Ini sebenarnya raja yang baik ya. Tapi dia punya Bapak Yamon, ada dua tahunnya pemerintah, tapi dia disini nih, di Manase. Wah itu raja yang sangat jahat, dan memerintah selama 55 tahun, lama sekali di Manase, dan membuat begitu banyak penyembahan berhala, yang juga dia menumpahkan darah orang yang tak bersalah, termasuk para nabi, dan tentu juga orang-orang yang miskin, anak yatim piatu, atau janda-janda, atau orang-orang yang inilah, yang tertindas secara sosial itu. Nah, ini Manase ini, begitu kacau sekali, memang Yosia itu mengadakan reformasi dia. Nah, jadi Jefanya bernubuat sebelum Yosia mengadakan reformasi. Reformasi Yosia, kita bisa lihat di dua raja-raja itu sangat luar biasa juga ya. Tetapi karena dosa yang diakibatkan itu, dari mana sih sebenarnya? Dari mulai zaman Salomo itu, penyembahan beralah, pecah kerajaan, itu sudah mulai ya. Kalau tidak mundur, malah dari mulai Mesir, Israel sudah di Palanggurun, itu di Gunung Sinai ya. Ketika Tuhan bikin perjanjian, di situ, di anak lembu rumah, sudah jatuh, Israel. Jadi sebenarnya sudah panjang lah, ceritanya umat pilihan Tuhan bangsa, pilihan Tuhan ini, penyembahan perhalannya. Dan, sekalipun Yosia mengadakan reformasi, dan Jefanya bernubuat sebelum itu, tetap tidak memberikan pengaruh ya. Tetap, malah petaka itu datang juga, untuk bangsa umat pilihan Tuhan Yehuda ini, kerajaan Yehuda. Hanya karena Yosia itu dia bertobat lah, katakan setelah dia mendengar kitab, yang kitab Taurat hilang, ditemukan, banyak orang percaya itu kitab pulangan, Yosia menyesal, dia bertobat, dan Tuhan janji, aku tidak akan, engkau akan mati berapa tu, engkau tidak lihatlah, malah petaka yang akan kudatangkan, datang seorang Tuhan Yehuda ini ya. Karena Yosia bertobat ya, dan bahkan dia melakukan reformasi. Jadi, pertama pengakiman seluruh bumi, kedua pengakiman Yehuda, kerajaan Yehuda, juga di, di ponis, di ponis ya, kerajaan Yehuda disini sudah, pada hari Tuhan ya, di hari Tuhan ini kalau kita tahu, Israel kan sudah dibuang, kerajaan Israel yang utara, yang selusup itu sudah dibuang, tahun 722, di luar Masehi, nah sementara kerajaan Yehuda ini, ya, tinggal 4 kerajaan lagi lah, habis dari Jefahnya itu, ya, ada di situ seorang raja, itu, apa, semuanya 4, maksudnya raja jahat ini, ya, Yohahas, ada di situ Yoyakim, ada Yoyakim yang hanya 3 bulan, dan terakhir, semua raja yang jahat ini, dan akhirnya, kerajaan Yehuda, tahun 586 sebelum Masehi, dibuang ke wabit, jadi di ponis sudah ya, kepada semua rumpuni pertama, pengatiman, kedua, kepada bangsa pilihan Tuhan, ya, Yehuda, tetapi, di sini, mulai dari pasal 3 ayat 9, sampai terakhir itu, itu pemulihan, dan pemulihannya ini, total, perhatikan ya, saya bacakan dulu ya, pasal 3 ayat 9, tetapi, sesudah itu, sesudah pengakiman itu semua, seluruh bumi, bangsa pilihan Tuhan juga, tetapi, sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain, kepada bangsa-bangsa, artinya seluruh bangsa ya konteksnya, karena ini kan seluruh bumi yang dihakimi Tuhan, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka, memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya, dengan bahu-membahu, jadi, pemulihan itu, tentu ini, untuk Yehuda juga ya, nanti kita lihat proses pemulihannya itu, tapi yang jelas, Tuhan memulihkan, setelah dia mengakimi seluruh bumi, maka pemulihan juga, terjadi seluruh bumi, bibir bangsa-bangsa, ya, kalau kita lihat, nabi-nabi yang lain, seluruh bumi, kita pernah, kita sabaku, jelas dikatakan, ya, bahwa bumi akan, penuh kemuliaan Tuhan, penuh dengan pengetahuan, akan kemuliaan Tuhan, jadi seluruh bumi, juga termasyur juga banyak, itu bumi penuh kemuliaan Tuhan, nah, jadi, poin pertama itu adalah, seluruh bumi akan dihakimi Tuhan, poin kedua, umat, Yehuda, umat pilihan Tuhan, juga akan dihakimi Tuhan, ya, dibuang, dibabel, yang ketiga, terjadi pemulihan, dan pemulihan ini seluruhnya, ya, seluruh bumi akan dihulihkan, sehingga bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan, yang dihabang itu, yang sudah kita pelajari, nah, tetapi bagaimana cara Tuhan memulihkan seluruh bumi, seluruh bangsa-bangsa, bagaimana caranya, nah, ini yang kita mau, beri, poin ya, disini ada disebut satu isilah, sisa, sisa-sisa Israel, ya, sisa-sisa umat Tuhan, ya, saya akan menyebut tiga, dari tiga ayat ini, ya, karena nanti disinilah kuncinya, ya, bahwa pemulihan akan dimulai dari sisa-sisa itu, ya, saya bacakan dulu ya, pasal satu, sisa-sisa ini, ayat yang ke, eh, pasal dua ya, pasal dua ayat tujuh, ya, katakan disini, daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Jehuda, ya, kita baca lagi berikut dulu ya, untuk mengerti sisa-sisa ini, karena nanti judul tema kita ini, pemulihan seluruh bumi melalui yang sisa itu, ya, nah, coba dulu kita lihat pasal dua ayat sembilangnya, dikatakan disini, dikatakan, seperti, ya, disini ya, ini dia, saya baca kalau semuanya terlalu panjang juga ini, dikatakan, penggal-penggal aja, tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya, sisa-sisa umatku, akan menjara mereka, dan masih tinggal dari bangsa ku itu, akan memiliki mereka sering warisan, artinya sisa-sisa ini akan bertapak-tap warisan, kemudian ini yang bagian ketiga, yang ayat ketiga mengenai sisa ini yang lebih jelas ya, apa itu yang dimaksud sisa, pasal tiga ayat dua belas ya, ini dalam konteks pemulihan ini ya, kalau tadi kita lihat pasal tiga itu, ini konteks pemulihannya, dikatakan disini, diantaramu, diantara orang Yehuda itu, dikatakan disini, akan kubiarkan hidup suatu umat, yang rendah hati, dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa-sisa Israel itu, yang di pasal ini ya, konteks ayat perikop ini, judulnya kalau Eli bikin janji keselamatan, nah, yang mau saya sampaikan disini begini, pemulihan seluruh Israel, karena di sini nanti di pasal tiga bagian bawah, itu semuanya akhir ya, ayat terakhir di pasal tiga ayat dua puluh, dikatakan disini, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, ini bangsa Israel seluruhnya ya, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan, dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan, artinya gini, proses pemulihan itu terjadi melalui sisa, yang dipilih oleh Tuhan, nanti kita akan belajar ini dari surat Roma, pasal 9, 10, 11, khususnya ya, apa sih artinya sisa ini, atau biasa dalam teologi ini, sebut teologi sisa, atau remnant teologi, teologi sisa, artinya, Tuhan menyelamatkan, seluruh bumi, melalui yang sedikit, sisanya yang dipilih dulu, gak langsung Tuhan memulihkan seluruhnya, gak begitu, karena disini janji Tuhan mau memberikan, bibir yang bersih kepada seluruh bangsa, tapi caranya gimana, apa langsung dari surat Tuhan, bikin bangsa-bangsa, bibirnya pada bersih semua, muji menyembah Tuhan, gak begitu, ada cara kerja Tuhan, ya sisak, melalui yang dipilih Tuhan sisaknya itu, oke, saya akan langsung aja menjelaskan, karena tema kita hari ini, artinya pemulihan segala sesuatu seluruh bumi, atau pemulihan bangsa-bangsa, apa yang kita mau sebutkan itu, atau bahkan pemulihan ciptaan, nanti kita lihat di surat Roma itu, melalui sisa-sisa, atau umat pilihan, yang sedikit, yang terpilih, nah nanti kita mau jelasin ini, karena ini perjanjian baru, yang harus menjelaskan ini, Paulus menjelaskan dari pasal 9, 10, di surat Roma ya, 9, 10, 11, sangat jelas sekali, apa sih maksudnya, bahwa Tuhan mau memulihkan seluruh bumi, bahkan seluruh ciptaan, di surat Roma itu bilang, rumah 8, 19, 19, 21 itu, tapi melalui yang sisa, melalui yang terpilih sedikit ini, ya, coba dulu ya, saya akan mulai dulu, ini saya pakai, nanti aja ya, Roma menjelaskan dulu, apa maksudnya ini, Tuhan memilih yang sisa, ya, dengan maksud memulihkan semuanya, ini sebenarnya surat Roma ini, surat yang Paulus tulis, dengan sangat-sangat sistematis, berurutan, dia menjelaskan mengenai keselamatan itu, ya, pasal 1 sampai pasal 8, Paulus setelah menjelaskan, semua orang berdosa, tidak ada seorang itu yang mencari Tuhan, sebagainya semuanya, dia mulai menjelaskan, bahwa keselamatan hanya dengan iman, ya, justification by faith, itu, sudah banyak dikenal ya, dalam bahwa kristianan, sensification by faith, itu juga sudah banyak dikenal, hanya inilah, pasal 8 itu, Paulus menjelaskan, glorification by faith, keselamatan itu trilogi, tiga, pembenaran oleh iman, pengudusan oleh iman, dan pemulihaan oleh iman, artinya, yang sedikit ini, orang-orang yang dimuliakan ini, di buka bumi, ya, nanti, nanti kita lihat itu, itu diganti, mendapat tubuh baru, dan memulihkan seluruh ciptaan, itu kita baca dulu aja ya, ini sudah sering kita baca, rumah pasal 8, karena ini jarang diberitakan, dalam kekristianan, jadi, yang diberitakan, umumnya, justification by faith, aja, masih terlalu, justification by holiness, ya, itu, orang-orang, percaya, John Wesley, yang menggerakannya itu, ini yang jarang sekali, disampaikan ini, padahal ini, justru puncak, keselamatan ini ya, pemulihaan oleh iman, glorification by faith, pasal 8, ayat yang ke-19, saya baca aja lah ya, seluruh kerinduan yang dalam, dari mahluk ciptaan, menanti dengan sangat penyingkapan, anak-anak Elohim ini, anak-anak Elohim ini, yang tersisa itu, nanti kita lihat di pasal 9, sampai 10, 11, anak-anak Elohim ini, yang tersisa, yang terpilih, oleh kedaulatan Tuhan, ya, seluruh ciptaan, menantikan itu, karena memang, karena seluruh ciptaan ini, akan dibebaskan, oleh yang ini, oleh anak-anak Elohim ini, yang tersisa ini, ayat 20, karena mahluk ciptaan, telah ditundukkan, kepada keselamatan, maksudnya, makhluk ciptaan, jatuh ke dalam alam maut, karena dosa ada, satu orang dosa, seluruh ciptaan, seluruh kristian, anak-anak, jatuh ke dalam alam maut, dalam keselamatan, ya, dikatakan di sini, bukan karena ciptaan, itu yang mengeringkkan, rancangan Bapak, itu proses manusia, tetapi, karena dia telah yang, atau setasar, pengharapan, artinya ada pengharapan lah, seluruh mahluk itu, jatuh ke dalam alam keselamatan, tapi dalam pengharapan, ada pengharapannya, ayat 21, bahwa mahluk ciptaan itu, sendiri juga, akan dimerdekahkan, dari perbudakan, jadi seluruh mahluk ciptaan, yang jatuh ke dalam, alam keselamatan, akan dimerdekahkan, tapi, bagaimana caranya, akan dimerdekahkan, dari perbudakan kebinasan, kepada, kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim, jadi artinya, yang tersisa ini, yang akan dipakai, Tuhan, untuk membebaskan, seluruh ciptaan, nah ini kita lihat dulu ya, anak, ini pengertian ini, sama sekali, agak asing lah ya, dalam hal keresinan, karena banyak, kan ada dalam Calvin, yang artinya, mayoritas itu menerima itu, bahwa Calvin mengatakan, predestinasi lah ya, itu yang terkenal ya, itu betul memang, bahwa, Tuhan memilih, orang-orang yang, sesuai kendaknya, apa, unconditional, unconditional, apa, election, tulip ya, U nya itu, unconditional election, pemilihan Tuhan itu, tidak terkondisi orang itu, pokoknya, kalau Tuhan berkendak, pilih orang, dia masih selamat, yang, nah, cuman Calvin bilang itu, ikutin Agustinus, Bapak gereja itu, dia bilang, yang selamat ini ya, berangkatnya ke sorga, yang tidak dipilih Tuhan, masuk ke dalam neraka, selama-lamanya, nah disinilah, kita lihat ini, sama sekali, berbeda dengan, yang dimaksud, Paulus keselamatan itu, karena yang tersisa, anak yang dipilih, ini dipilih, supaya, tujuannya, supaya menyelamatkan, itu, itu, itu guna, itu bedanya itu ya, itulah-itulah, suruh dulu, pasal sembilan dulu, kita, pasal sembilan, sepuluh, sebelas, ini, ini jelas, Paulus, dia bergumul disini ya, dia katakan ayah satu, aku mengatakan kebenaran, dalam krisis, aku tidak berdosa, karena tunuraniku, bersaksi bersamaku, dalam berkudus, bahwa duka citaku, sangat dalam, dan kepedian hatiku, tiada henti-intinya, sebab, aku berharap, bapakku sendiri, bahkan di Paulus bilang, mau jadi kutuk, terkutuklah, demi krisis, ganti, saudara-saudaraku, kaum sembangstaku, secara daging, kata begini, Paulus bergumulnya, ini Israel, sudah diadopsi, dikali, dipilih, beri anak, dapat kemuliaan, dapat perjanjian, dikasih taurat, dikasih ibadah, kasih janji-janji, bahkan, mesias turun, dari masa Israel, tapi kok, Israel gak terima, Yesus, mesias ini, ini menjadi, pergumulan, Paulus lah, nah, dia buktikan, secara teologis lah, disini dari, mulai isah, gak semua Israel, itu Israel katanya, kayak Paulus, ini jelas ya, kita gak usah, detail, ini kan, panjang sekali, kalau diceritakan ini, tiga pasal ini, tapi intinya begini, untuk menjawab, kenapa Israel nolak, kenapa Israel kok nolak, mesias, ya, bergumul Paulus, ya, terus, laut-gumul dari isah, itu dipilih, karena gak semua Israel, karena orang Israel, kata Paulus, ya, isah itu dipilih, itu anak janji, jadi hanya orang-orang yang, anak-anak janji lah, yang termasuk orang Israel, bukan anak jasmani, bukan hanya keturunan Abraham, dalam arti seluruh keturunan jasmani, enggak, hanya anak-anak janji, isah, jadi contohkan lagi, Ripka itu, yang punya anak dua itu, apa, dari syak itu, apa, Jakub Esau, disini dibilang, aku mengasih Jakub, membentik Esau, ya, dalam arti, milih Jakub, itu, adalah kedaulatan, nanti dibilang disini, Paulus juga memberikan, apa, komen gitu ya, hak Tuhan, atau kedaulatan Tuhan, itu nanti dibantah, sama orang kan, loh, kalau begitu, ya, sudah lah, kalau sudah memang, semua pilihan Tuhan, kendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, ya, kita mau bikin apa, Paulus bilang loh, kamu itu kan, ceritaan manusia, ya, atau, pendunan, enggak punya hak, atas tanah, lihat yang dia buatnya, ya, semuanya itu, tapi Tuhan ada maksud, nah, perhatikan ini, maksudnya ini ya, masalahnya yang kita harus pahami, ya, teologi sisa itu, ada maksudnya, Tuhan pilih yang sedikit, maksudnya apa, perhatikan pasal sembilan, ini nanti, pada akhirnya, dia bagian sebelas, lah, pasal sebelas, yang terakhirnya, dengan demikian, ayat 26 ya, dengan demikian, tujuan maksudnya, dipilih sisa Israel itu, tujuannya ini, dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, jadi tujuannya ini, kenapa Tuhan, nggak usah lah kita tulis ini, detailnya nanti, terlalu pandang, kita ditaruh di sini, tapi intinya gini, yang Paulus maksudkan itu, bahwa Tuhan, oleh kedaulatannya, oleh haknya, oleh keputusannya, pilih sedikit orang, dari Israel, bukan dari Israel aja, bahkan kita kan dari bangsa bangsa, ya, karena tujuannya, kenapa Israel dikeraskan, supaya Yesus dibunuh, itu supaya keselamatan datang, sampai kepada bangsa bangsa, ya, ini keputusan Tuhan, dipilih dulu sedikit, ya, dari Israel, dan juga dari antar bangsa bangsa, sedikit saja, itulah yang kita lihat, dari Roma Pasal 8, tadi, anak-anak Elohim itu, yang nanti akan ditampilkan di buka bumi, dengan tunggu kemuliaan, ya, the wordification by faith, itu lah ya, sedikit saja, nggak semua, ya, sedikit, tapi apa tujuannya, supaya dia itu, seluruhnya, akhirnya seluruh Israel diselamatkan, seluruh bangsa-bangsa juga, diselamatkan, bahkan dalam surat Roma 8, dikatakan, seluruh ciptaan, ya, jadi, ditampilkanlah di bumi ini, rumah pilihan Tuhan, ya, dengan tubuh kemuliaan, ini lah, glorification by faith, ini lah, moment, atau event, yang dinanti, nantikan oleh seluruh ciptaan, baik yang sudah, masih ada, sudah yang di bawah bumi, sudah mati, semuanya menantikan itu, mengeluh dia, menantikan saat, dimana, terjadilah glorification by faith itu, yang tersisa itu, akan dimuliakan, ini yang tersisa ini, bukan dia hebat, bukan dia, enggak, dia, dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan bilang, aku, mau memilih, mau, apa, berbelas kasihan kepada siapa, aku mau, aku mau, bahkan, contoh Firaun, kalau saya bikin disini, aku mengeraskan hati siapa, yang aku mau, ya, atau kita bilang nanti, makanya orang berpikir, orang Farisial, itu orang, kenapa ini bunuh Yesus, kenapa, bukan Pilatus ya, bunuh Yesus, jangan salah, Pilatus itu cuma alat aja, jadi karena waktu itu Israel, orang Jauhli, di, 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 dikuasai Roma, ya, jadi, enggak boleh, Sanitrin, atau makam-makam itu, orang Jauhli itu bunuh, seorang, kalau dia menghakimi, sampai pun cabuk, atau pun bisa, tapi karena ini, alir imam besar, Kayafat, yang seluruh langkah, 70 orang, ini sudah putuskan, ini penyesat, ini Yesus ini, harus dibunuh, tapi dia gak bisa, tadi dibawa kepada Pilatus, kemudian, Pilatus, tidak ingin bebas, tadi, sudah tahu juga, ini, orang Jauhli ini, karena iriatnya, jadi, dia sudah membebaskan, tapi akhirnya, karena dia disakul, orang banyak, dan orang banyak ini, dipengaruhi oleh orang Farisial, di, di, minta, untuk Pilatus, itu, pilih, pilih, mau Barabbas, atau, mau Yesus ini, ya, orang banyak pilih, Barabbas, itu, prapok, yang mengerti Alkitab, ya, kata-kata, dia hilang, waktu itu ya, kalau dia nanya, gimana, Mesias lahir, oh, dia gak, gak kubuk-kubuk, langsung ngerti itu, di, ya, udah, begitu, langsung aja, ya, tapi, begitu, Yesus datang, dia tolak, ya, jawabnya apa, sudah diputusin, Tuhan, perhatikan ini, evaluasi, pelayanan, Yesus ya, di, Jorah Spesial 12, ya, dikatakan di sini, jelas, ya, kenapa, ini, kalau judulnya, kalau Eli bikin, mengapa orang Yahudi, tidak dapat percaya, tidak dapat, ini cocok sekali judulnya, kenapa, mereka tidak dapat, bukan gak mau, tidak dapat, alasannya di sini, dikatakan, ya, perhatikan ya, saya bantah jalan dulu, dan, meskipun Yesus, mengadakan, begitu banyak, mujizat, di depan mata mereka, namun, mereka, tidak percaya, kepadanya, kenapa, ayat 38, supaya, inilah alasannya, orang Yahudi gak percaya, khususnya, dikatakan orang Faris, ada beberapa ya, tentu, yang tersisa itu, ya, yang percaya, tapi, yang lainnya, seluruh bangsa, atau seluruh pemimpin, yang diwakili itu, bangsa itu, pemimpin, itu gak percaya, ayatnya, supaya, supaya genak, firman yang disampaikan, oleh Nabi Isaia, jadi mereka, orang Faris, yang tidak percaya, supaya genak, apa, yang disampaikan Nabi Isaia, yang sudah diputuskan, Tuhan, yang sudah dibuatkan, Tuhan, apa yang saya percayaan ini, ayat 40, Ia telah membutakan, maksudnya Tuhan ini ya, Tuhan telah, atau Elohim, telah membutakan mata, dan mendegilkan hati mereka, supaya, mereka jangan melihat, dengan mata, memang Tuhan lah, yang membuat, Alitaurat, orang Farisi itu, dibutakan matanya, dikeratkan hatinya, walaupun dia, sebuah mujijat, kayak anak, pokoknya, keputusan Tuhan, mereka, dibutakan, bisa tak, kalau yang bisa melawan lagi, keputusan Tuhan, ya, butalah ya, apa maksud Tuhan, nah ini persoalannya, ya, ini persoalannya, apa maksud Tuhan, membutakan mata, orang Farisi, Alitaurat itu, supaya, supaya membunuh Yesus, jadi, rancangan membunuh Yesus, itu, itu rancangan, bapak di sorga, di pitaan Gesaya, itu sudah, jadi putuskan, kalau sudah baca itu, bahwa, kendaknya, adalah, meremukan dia, meremukan Yesus, bahwa, Gesaya 53, itu, pasal dengan emesias, ya, itu, keputusan bapak di sorga, bersoal-soal yang membutakan, orang Farisi, supaya bunuh Yesus, dengan maksud, nah inilah, kadang-kadang, gak tahu maksudnya, maksudnya, dengan supaya, keselamatan santai, kepada bangsa-bangsa lain, supaya, dari bangsa-bangsa lain, diambil lagi sisanya juga, ketemulah, sisanya yang tersisa ini ya, inilah yang akan ditampilkan, di, surat Roma, selapan, ayat 19, 21, itu, untuk, yang tersisa ini, dari bangsa Israel, maupun dari bangsa yang bukan Israel, untuk memulihkan, seluruh ciptaan, membepaskan, seluruh ciptaan, dari, perbudakan, alam maut, atau perbudakan kesihatan, atau perbudakan dosa, apapun, suramu, isilahnya bagaimana, intinya begitu, inilah yang disingkatkan, oleh kitab Jefanya, bahwa Tuhan, putuskan sudah, menghakimi seluruh bumi, itu satu, kedua, Tuhan sudah putuskan, rumah pilihan Tuhan, yaudah, di sini konteksnya, dihakimi juga, yang ketiga, nah ini dia, bahwa Tuhan memilih yang tersisa, tujuannya, akhirnya menyelamatkan seluruh Israel, seluruh bangsa-bangsa, ya, jadi sebenarnya, ini rencana Bapak ini, ini luar biasa sekali lah ya, untuk, hanya persoalannya, Tuhan sudah saya masuk dulu, kepada kesimpulan lah, kesimpulan, ya, bahwa, kesimpulannya begini aja lah, bahwa Tuhan, oleh kejaulatannya, oleh haknya, oleh kehedaknya, ya, oleh huwa-hubungannya, dia, sengajak memang memilih sedikit, sisa manusia, yang tersisa, ya, bukan mayoritas, yang sedikit, kalau dalam lukas, dia bilang, Bapak, Bapakmu sudah berkenan, mengkau, hai kamu kawan yang kecil, lukas, 12, 35, kalau matahal itu, hai kamu kawan yang kecil, jangan takut, karena Bapak di sorga, sudah berkenan, memberikan kamu, kerajaan itu, kingdom, kerajaan sorga, yang akan ditampilkan, di muka Bapak, itu adalah, perkenan Bapak, bukan karena orang, yang tersisa ini, karena bisa percaya, tak ada seorang, yang bisa percaya, Yesus sudah bilang, sama Yesus, kepada orang, tak ada seorang, yang sudah berdatang kepadaku, tak ada orang pun, kalau saya bisa datang, kepada Yesus itu, itu karena, Bapak sudah mengaruniakannya, memberikan, kasih karunianya, ini harus jelas ya, hanya yang penting, tuduhannya apa, tuduhannya apa, kita ini dipilih, bukan seperti Calvin, Calvin bilang, betul dia memang, yang dipilih, karena kedaulatan Bapak, ya itu betul, hanya sambungannya itu, yang paling itu, berita horror itu, nah itu usah, kesimpuran dulu, saya mesti kesimpulannya, berupa pandangan saya, pribadi lah, karena, pandangan saya pribadi lah, tentang, tentang teologi sisa ini ya, atau, atau katakanlah, tentang pemulihan, segala sesuatu ini ya, melalui yang tersusai, begini ya, saya ini sudah, kalau dihitung-hitung, sudah 45 tahun, di dalam kekerjaanan ya, menurut saya, ada dua, hal, yang paling, blunder lah, saya bilangnya, blunder, artinya, kesalahan fatal, dalam kekerjaanan, karena ajarannya ini, yang dua ini, yang pertama, itu ajaran, dimana, para pemimpin, menarik murid-murid, keperadirinya, kisah versi 20, itu karena serangan, seringgal ganas, para pemimpin, narik murid-murid, keperadirinya sendiri, bangun kerajaan sendiri, bangun denominasi, dengan begitu, matuhan, jatuh, kita dalam perbudakan, sistem pemerintahan manusia, perbudakan, para pemimpin agama, perbudakan, daripada, apa, aturan-aturan manusia, karena setiap denoniasi, itu ada aturan-aturannya, ada sebegini, harus begini, harus begitu, itu yang paling blunder, itu menurut saya, pertama ya, yang kedua, yang terkait dengan yang ini, blundernya itu, neraka kekal, jalan neraka kekal, yang sudah diterima, oleh mayoritas, orang dalam laki-laki-laki, ini neraka kekal ini, awal mulanya, sepanjang sejarah, tidak terjadi, kita pelajari, itu awalnya dari, Agustinus, yang diakui, Bapak Gerja, Bapak Tiga, Bapak Tiga, Bapak Tiga, Bapak Tiga, Bapak Tiga, Bapak Tiga, dia buku, dia tulis dalam bukunya, The City of God, terkenal sekali bukunya itu, bahwa itu, orang yang, yang tidak percaya, apa, Tuhan kepada Yesus itu, dilempar, neraka, selama-lamanya, disiksa di sana, itu berada Agustinus, kemudian, ada seorang yang namanya, Jerome, atau ini juga, apa, apa, Kaisar Justinian, yang menetapkan itu, itu abad kelima, ya, bahwa itu, neraka kekal itu diputuskan lah, karena waktu itu, gereja, apa, si Konstanti itu terima, terimain diri, atau apa benernya dia, pendeknya, Kaisar ini lah menentukan, dokterin neraka kekal itu, nah, tapi, di sejaman dengan itu, Jerome itu, tahun 380, kayaknya itu ya, masih hit, ini Jerome inilah yang, menerjemahkan Alkitab, dari bahasa Yunani, dan, dan, apa, Fulget itu, dari bahasa Yunani, untuk Perjan Baru, dan juga, Ibrani, ya, terjemahkan istilah, Yunani Aion, dan istilah Ibrani Olam, yang harusnya itu zaman, waktu, dia terjemahkan, Aeturnus, ke bahasa Latif, orang itu, Alkitab harus punya orang Katolik, Aeturnus, dari, dari sini, sungguh terjemahkan, maksudnya, pakai, isilah, lihat, latin ini, jadi eternal, jadi kekal, jadi, Pak Dosa itu, neraka kekal, yang sebenarnya, Pak Dosa itu, Pak Ahud, kalau surat Roma itu bilang, dan itu, sudah dikalahkan oleh Yesus, nah, jadi, kira-kira ini, doktrin neraka kekal inilah, yang membuat, dunia kekristianan ini, ya, memang, garam kekristianan, memang sedikit yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, yang dipilih, yang tersisa itu, ya, sekali lagi ya, yang dipilih itu bukan orang-orang, bukan, itu sebuah kedaulatan Tuhan, maksud Tuhan, memilih yang sedikit, dari dunia kekristianan ini, ya, supaya menyelamatkan semua, untuk memulihkan ciptaan, bukan untuk dilempar ke sorga di sana, sebagian nanti dilempar ke neraka, lagi selama-lamanya, ini mengerikan sekali, jadi blunder, saya bilang yang kedua ini, ya, ini pandangan saya, ya, setelah saya, pelajari dalam kitab ini, nyata, sebuah kedaulatan juga, ini, yang pertama, saya melihat, itulah, yang hampir tidak pernah diberitakan, dalam naga kristianan ini, karena dianggap denomiasi dengan gereja itu sama, padahal itu, wah, gereja mula-mula, jadi denomiasi sekarang ini, karena serangan setiap galakanas, itu jelas, kisah parasul 20, ayat 28, ayat 30, saya bisa baca itu, kedua, blunder, adanya neraka kekal, wah, mengerikan sekali, berita yang paling mengerikan, saya pernah diskusi ya, sama salah satu pengajar alkitab, ya, ada, mutip lah banyak-banyak, saya cuma, kesimpulan saya begini aja lah, kalimat terakhir, okelah, kalau engkau mau percaya, bapak di sorga itu, akan melempar semua mayoritas orang, ke dalam neraka selama-lamanya, di siksa di sana, okelah, saya bilang, kalau itu sudah menjadi kepercayaanmu, tapi, saya mau kasih tau terakhir ya, closing statement, berarti saya lebih murah hatilah, daripada bapak di sorga, yang kau percaya itu, karena saya gak akan lempar orang ke neraka, selama-lamanya, di siksa selama-lamanya, enggak, sejahat-jahatnya saya, dan saya yakin penjahat, penjahat yang paling jahat sekali, dia gak akan melakukan itu, ya, saya bilang ini, belundaran yang kedua ini, berita horror dalam neraka selama, itu adalah ajaran neraka selama, tapi terserah, kalau saudara percaya, tapi punya saya keyakinan, orang yang tersisa ini, yang dipilih oleh bapak di sorga, yang kepadanya bapak di sorga, akan pakai dia untuk mengelamatkan segal suatu, dia gak akan ambil bagian, baik dalam belundaran yang pertama, yang membuat kerja dari denominasi, atau dalam belundaran yang kedua, ini berusaha ya, kalau neraka sekal itu, ya, itulah ya, haleluya, amin. selamat menikmati.